Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Miminawi Di video sebelumnya Divine Immortal Doctor Saat Fangio memberitahu panganan ke-9 Kalau dirinya diundang Ji Shijun untuk menjadi alkemis kekaisaran Panganan ke-9 sedikit khawatir karena takut Bila suatu saat nanti identitas Fangio yang sebenarnya akan terungkap Fangio pun lantas meminta panganan ke-9 agar jangan terlalu khawatir Meski suatu saat nanti identitasnya akan terungkap Tidak akan ada bahaya yang mengintai Alkemis adalah profesi yang cukup langka di kekaisaran Bayan Jadi tak ada salahnya memanfaatkan tawaran buktra mahkota Dan mengisi kudang penyimpanan milik pangeran ke-9 Pangeran ke-9 pun berkata Kalau kudang miliknya tidak kekurangan suatu apapun Fangio pun berkilah Setelah sembuh nanti Pangeran ke-9 butuh banyak sumber daya Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini Pelayan yang saya dari tadi memperhatikan percakapan antara Fangio dengan pangeran ke-9 Tiba-tiba menangis Dia berpikir kalau tahun depan mungkin bakalan ada putra serta putri kecil Waktu pun berlalu guys Fangio terlihat mengunci dirinya di ruang alkemia Dan tak keluar selama 10 hari Setelah dirinya keluar Pelayan pun menghampiri Fangio dan bertanya kepadanya Apakah dia ingin makan dulu atau minum dulu Karena dirinya belum terlalu lapar Fangio menolak tawaran pelayan Dan memilih untuk pergi menemui pangeran ke-9 terlebih dahulu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton